Sebanyak 173 CPNS di lingkungan Pemkap Jember dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Bupati Faida di Pendopo Wahyawi Bawagraha kemarin sore. Prosesi pelantikan 173 CPNS yang diangkat menjadi PNS di Aula Pendopo Wahyawi Bawagraha dipimpin langsung Bupati Jember Faida. PNS baru yang diambil sumpahnya ini mayoritas berada di layanan fungsional yang berada di garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat seperti bidan muda, penyuluh pertanian, dan di bagian administrasi. Dalam kesempatan ini Bupati Faida berpesan, Pegawai Negeri Sipil yang baru saja dilantik untuk fokus melayani masyarakat hingga mencapai kesuksesan dalam bidang pelayanan. Kematian bayi dan ibu melahirkan menjadi prioritas pelayanan dan tanggung jawab bersama. Begitu pula keberadaan penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pelayanan pengembangan pertanian. Yang terdiri dari para bidang serta penyuluh pertanian. Ini harapannya sudah dilantik apa? Saya berharap para PNS baru ini bisa memperkuat SDM yang ada di lapangan, melayani upaya kita untuk menurunkan stunting, upaya kita untuk menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu, serta meningkatkan produktifitas pertanian dengan pelayanan yang berkualitas, cepat, dan efektif. Terkait pelantikan PNS baru ini, Pemkap Jember memastikan tidak ada tarikan atau penghutan dengan alasan apapun. Karena itu, para PNS diminta untuk menjaga nama baik diri sendiri dan keluarganya, serta nama baik Kabupaten Jember. Dari Jember, tim liputan mengambarkan untuk KJTV.